Nah dari situ lah Wak, Mbah Marwan ini akhirnya menyarankan Parjo untuk menjalankan sebuah ritual khusus yaitu menaburkan garam di sekeliling rumahnya sebanyak 3 kali pada malam sebelum bulan Purnama Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini Kalian pasti udah pada tau kali kan kalau katanya nih malam Jumat adalah sebuah malam yang sangat sakral dimana katanya setan-setan berkeliaran gitu kan Nah inilah Wak kita ngomong-ngomong soal setan ini ya Malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang masih berkaitan dengan setan tentunya yaitu tentang perkampungan setan Wak Jadi ternyata makhluk halus seperti mereka ini ada kalanya bisa mendiami satu wilayah khusus sebagaimana manusia pada umumnya Tapi karena sosok-sosok itu tidak kasat mata Wak biasanya manusia ini kan yang nggak ngeh lah kalau misalnya mereka ada di sana juga gitu Hal itulah yang kemudian menjadi sumber konflik antara manusia dengan makhluk halus ini Nah kisah horor yang akan aku ceritakan malam ini adalah rentetan teror mistis yang menimpa kakeknya Wawa yang tidak sengaja menempati sebuah kampung setan Wak Nah penasaran gimana kisahnya? Bentar lagi aku ceritain ya Sebelum aku masuk ke kisahnya aku juga mau ingatin kalian buat kalian yang mau berbagi kisah horornya boleh langsung email aja ke email kisahhororwawa.gmail.com dengan subjek judul kisahnya kalian Wak Dan jangan lupa juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya ya Nah sekarang tanpa berlama-lama baru nih kita langsung masuk ke cerita tentang kampung setan Tapi tunggu sebentar Wak Sebelum aku masuk ke kisahnya aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa-wawa kesayangan aku semua Karena disini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di Youtube Membership Nadia Omara Dengan menjadi Youtube memberku setiap bulannya Wak Kalian akan mendapatkan pertama Tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa Terus ada kalanya juga nih Konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi Dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun Youtube kalian Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara channel Tapi ini gak ada paksaan Wak ya buat kalian yang mau-mau aja Cara bergabungnya juga gampang sekali Wak Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel Youtube Nadia Omara Lalu klik tombol join atau gabung Dan kalau sudah kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya Udah selesai Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di Youtube Membership Nadia Omara Kita tunggu kalian di Room Members Only ya Oke Wak jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama wawak kita yang bernama Caca dari Jawa Timur Halo Caca Nah jadi Wak kisah horror ini menimpa keluarga besarnya Caca dimulai dari kakeknya dan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya Dan by the way sesuai dengan permintaan Caca Wak semua nama dan tempat yang ada di kisah ini sudah kami samarkan ya Nah jadi Wak Caca dan keluarganya ini tinggal di salah satu desa di kota J yang ada di Jawa Timur Mereka menghuni sebuah rumah secara beramai-ramai bersama 3 generasi sekaligus Jadi dalam satu rumah ini ada 3 generasi ya Pertama ada kakek neneknya Caca yang kita kasih aja namanya Mbah Parjo dan Nek Suri Terus yang kedua ada keluarga Budenya Caca namanya Budesanti Terus yang ketiga ada keluarga Mama Wiwin atau mamanya Caca bersama dengan keluarganya juga Nah rumah yang mereka tempati itu Wak pertama kali dibeli sama Mbah Parjo sekitar tahun 1940-an Jadi sekarang kita tarik mundur ke kisah di tahun 1940-an ini ya Ini aku paling suka kali nih kalau dapet kisah dari kakek-kakek awalnya Kisah zaman dulu tuh horornya lain Wak Dan disini juga untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat Aku akan menyebut tokoh-tokohnya ini langsung dengan namanya Wak ya biar gampang gitu Jadi ceritanya pada awal tahun 1940-an Wak Parjo kakeknya Caca ini bekerja sebagai seorang tentara di kota S yang ada di Jawa Timur Sementara Suri neneknya Caca ini bekerja sebagai seorang bidan Di kota yang sama dengan Parjo Nah setelah resmi menikah Wak Parjo ini tiba-tiba mendapatkan tugas mutasi Yang mewajibkan dia pindah dari kota S ke kota J Parjo pun segera langsung mengajak istrinya untuk pindah juga ke kota J ini Nah mendengar ajakan itu Suri ini pun langsung setuju Dan berkata yaudah mas aku ikut kamu aku akan resign dari pekerjaanku kata Suri Dahlah tuh akhirnya singkat cerita sesampainya mereka di kota Jawa Mereka langsung bergegas membeli rumah untuk ditinggali Sampai akhirnya mereka melihat ada tiga rumah peninggalan Belanda yang dijual sama pemiliknya Nah ketiga rumah ini posisinya bejejeran memang Di ujung kanan adalah rumah satu lah kita sebutkan Di tengah rumah dua yang paling kiri rumah ketiga Dan setelah menimbang-nimbang Wak Parjo sama Suri ini memutuskan untuk membeli rumah nomor satu Rumah yang sebelah kanan ini Kenapa? Karena dibandingkan dengan rumah nomor dua dan nomor tiga ini Wak Rumah nomor satu ini memiliki kebun belakang yang luas kali Luas kali nah dia saking luasnya kebun tuh sampai-sampai bisa dibangun beberapa rumah lagi Bisa dibikin komplek gitu Wak Saking luasnya belakang itu Nah akhirnya dibeli lah sama kakek rumah nomor satu itu kan Nah selama menempati rumah itu semua berjalan lancar-lancar aja Wak Meski memang tergolong rumah kuno Mereka tidak pernah mengalami gangguan mistis sama sekali Mereka berdua nih Alih-alih teror mistis Wak Di rumah itu Suri justru mendapatkan sebuah kabar bahagia Karena akhirnya dia hamil Dan melahirkan seorang bayi perempuan Yang diberi nama Santi Nah Santi ini siapa ya? Tadilah tuh budenya Caca yang aku sebutkan di awal tadi Nah setelah melahirkan Santi Suri ini pun tiba-tiba kepikiran buat kembali bekerja lagi Wak Akhirnya dia bilang lah kan ke suaminya Pak boleh gak aku kerja lagi? Aku bosan kalo misalnya di rumah terus Aku pengen punya aktivitas yang produktif lah gitu Oh boleh Bu? Kata Parjo kan boleh Bu? Tapi kalo kamu kerja lagi Pastikan anak kita ada yang jaga ya Katanya iya Pak Abis ini aku mau cari pengasuh atau babysitter gitu lah Buat jagain Santi Dah akhirnya Suri pun segera langsung mencari pengasuh Wak Atau babysitter Hingga akhirnya dia mendapatkan seorang pengasuh bernama Mbak Wati Awalnya waktu udah direkrut lah ini Mbak Wati Kan semua lancar-lancar aja Wak Tapi ketika memasuki minggu ketiga Wak Mbak Wati ini tiba-tiba berhenti bekerja Tanpa alasan yang jelas Dah Bu saya mau resign katanya Nah resign lah Mbak Wati nih kan Setelah Mbak Wati resign Wak Suri pun kembali lagi mencari babysitter baru lagi Dan setelah dapat Lagi-lagi si babysitter ini Hanya bertahan dalam hitungan minggu aja Wak Di minggu kedua bekerja Dia juga memilih untuk berhenti Tanpa alasan yang jelas Sama kayak Mbak Wati tadi tuh Wak Tidak menyerah disini Suri pun kembali lagi mencari babysitter Untuk ketiga kalinya Tapi setelah dapat Si Mbak ketiga ini juga gak bertahan lama Gak masuk satu minggu lagi Wak Lima hari bekerja tuh ada langsung izin berhenti deh Dengar itu nanya lalu Suri lagi kan loh Kenapa Mbak tiba-tiba resign gini Apa anak saya rewel Sampai Mbak gak betah ngasuh dia gitu Enggak kok Bu Santi nih baik kok anaknya Tapi mohon maaf Bu ya Saya gak betah tinggal di rumah ini Hawanya panas Dan entah kenapa Perasaan saya juga sering gak enak Rasanya ada sesuatu yang janggal lah Bu Sama rumah ini Kata si Mbak ketiga nih Mendengar itu Suri tuh gak langsung percaya Wak dia nganggap Ah si Mbak ini Ini cuma cari-cari alasan aja nih Supaya dia bisa cabut gitu kan Orang selama kami tinggal disini Kami gak kenapa-napa kok Pikirnya Mbak Suri nih Akhirnya Suri pun mengizinkan Si Mbak ini keluar Tanpa berpikir macam-macam Nah Setelah babysitter yang ketiga itu keluar Suri pun memutuskan Untuk resign dari pekerjaannya Dan mengasuh Santi Dengan tangannya sendiri Dahlah Kayaknya memang aku nih Memang gak dibolehin kerja nih Sama Tuhan Aku memang disuruh buat jadi ibu rumah tangga aja Biar bisa ngasuh anakku gitu kan Nah Akhirnya setelah dia resign Suri pun kembali lagi mengasuh anaknya Dan dia pun kembali hamil Dan melahirkan anak kedua Yang dikasih nama Wiwin Nah inilah mamaknya wawak kita nih Mamaknya si Caca Nah kelahiran Wiwin ini pun Semakin melengkapi kebahagiaan keluarga mereka Hingga tibalah waktu Dimana mereka mulai dihantui oleh Rentetan teror mistis Masuk Nah jadi ceritanya Pada suatu hari Sang suami atau parjo ini Tiba-tiba demam tinggi Dan sampai-sampai mengalami Muntah darah Ekstrim kali muntah darahnya ini Sering Nah khawatir terjadi sesuatu Suri pun segera membawa suaminya Ke rumah sakit Untuk diobati Tapi wak setelah beberapa minggu Di rumah sakit nih ha Kesehatan parjo ini Gak juga membaik Dia justru semakin sering lagi Muntah darah Dibanding sama sebelumnya wak Nah melihat kondisi suaminya Yang semakin buruk Entah kenapa Suri ini tiba-tiba mikir kayak gini Eh Apa jangan-jangan penyakit suamiku nih Ada hubungannya sama hal gaib ya Soalnya kan udah Udah lama di rumah sakit Ini kok gak sembuh-sembuh gitu kan Nah akhirnya berdasarkan dengan pemikiran itu Suri pun membawa parjo Untuk pulang dari rumah sakit Dan memanggil orang pintar Nama orang pintar nih Mbah Marwan lah gitu kan Untuk bisa mengobati si suaminya Pada hari yang memang sudah ditentukan Mbah Marwan ini pun Pergilah itu ke rumahnya parjo Untuk mengecek kondisinya Tapi anehnya wak Pas dia udah nyampe di depan rumahnya Mbah Marwannya gak mau masuk ke dalam rumah wak Dia nih malah berhenti Di seberang jalan Dan berdiam disana Dia gak mau masuk ke dalam rumah Jangan kan ke dalam rumah Ke halaman rumahnya dia gak mau Suri yang nengok Mbah Marwan datang Langsung lah keluar rumah kan Eh monggo-monggo Mbah Masuklah ke dalam Suami saya ada di dalam Kata Suri Tapi wak Tanpa disangka-sangka Si Mbah Marwan ini Malah menolak aja kan itu Dia bilang Maaf Mbah Mbah maaf Saya gak bisa nginjak rumah kamu Kalau Mbah Suri pengen suami Mbah sembuh Bawa suami Mbah kesini Ketemu saya disini Kata ya Suruh suaminya keluar Nah mendengar penolakan itu Suri ngembatin Eh emangnya kenapa Gak mau ikut eh gak mau masuk gitu kan Tapi karena gak mau ambil pusing Suri pun segera meminta suaminya Keluar nih ketemu sama Mbah Marwan Di seberang jalan gitu Setelah bertemu Tanpa berbahasa basi Parjo langsung nanya Mbah Mbah Saya ini sakit apa sih Kenapa saya gak sembuh-sembuh gitu Mbah Marwan jawab Jadi gini ya mas Gini Menurut penglihatan saya Kamu ini sakit karena Ulah makhluk gaib Yang ada di rumah kamu Katanya gitu Mereka marah karena kamu Tidak meminta izin Tinggal disini Hah Masa sih Mbah Saya udah cukup lama loh Tinggal disini Saya udah punya anak dua nih ya Saya gak pernah ngalamin apa-apa Lagi pula kenapa Harus saya minta izin sama mereka Kata si Parjo Mbah Marwan bilang lagi Selama ini Mereka memang belum Menampakkan diri mereka Karena mereka masih Menunggu waktu Tapi kalian harus hati-hati Karena rumah yang kalian tempati itu Adalah Perkampungan setan Saya aja gak berani Pergi kesana mas Makanya saya ngajak kamu Ketemu disini Kata Mbah Marwan Nah mendengar penjelasan Dari Mbah Marwan ini Parjo nanya lagi Terus saya ini harus Kayak gimana mas Eh Mbah Bisa sembuh gak ini Gitu kan Nah dari situlah Mbah Marwan ini Akhirnya menyarankan Parjo Untuk menjalankan Sebuah ritual khusus Yaitu Menaburkan garam Di sekeliling rumahnya Sebanyak tiga kali Pada malam Sebelum bulan purnama Tapi ritual itu Harus dilakukan Tanpa memakai Sehelai pakaian apapun Alias mohon maaf Telanjang bulan Awalnya Parjo sempat ragu Tapi kegara dia ini Pengen sembuh Ya kan Dia pun akhirnya terpaksa Menuruti saran itu Yaudah lah Mbah Saya ikutin aja lah Apa yang kamu bilang Yang penting saya sembuh Kata si Parjo Dah akhirnya singkat cerita Hari yang ditunggu-tunggu Itu pun akhirnya tiba Wak Pada suatu malam Sebelum bulan purnama Wak Parjo pun melepas Semua pakaiannya Dan menaburkan garam Di rumahnya Sebanyak tiga kali putaran Dengan ditemani Sama istrinya Suri Gak sendirian dia wak Nah Tapi pas baru aja Masuk ke putaran kedua Pingsan Parjo nih Astagfirullah mas Kenapa kamu pingsan Bangun-bangun mas Kenapa kamu Kamu gak apa-apa kan Kata Suri panik Suri kan Tapi setelah berkali-kali Dibangunkan Parjo nih pun juga Gak bangun-bangun Hawat telah Suri disini ya kan Suri ini takut Kedua apabila ritual Yang dijalankan Sama Parjo ini Tidak selesai Mereka akan mendapatkan Masalah yang lebih besar lagi Gitu kan Nah didorong oleh Pemikiran itu Suri pun akhirnya Memutuskan untuk Meneruskan ritual Yang dijalankan Sama Parjo tadi wak Sama kayak Parjo tadi juga Disitu Suri langsung Melepaskan semua pakaiannya Dan lalu menaburkan Garam di sekeliling rumahnya Nah setelah ritual itu Selesai Secara tiba-tiba Bangun Siuman Parjo tuh Eh pak Udah bangun pak Loh kamu ngapain Udah-udah bapak tenang dulu Sayang tadi nerusin ritualnya Ayo lho pak Masuk kita ke dalam rumah Udah akhirnya mereka masuk Dalam rumah Tidur Sampailah pagi Tiba Ya Nah pada keesokan harinya wak Ada sesuatu yang tidak biasa Terjadi pada Parjo Dimana pada hari itu Dia terbangun Dalam hadan yang Segar bugar Seolah-olah tidak mengalami Sakit sama sekali Nah disitu Parjo mikir Wess Manjur juga ini Nasihatnya Mbah Marwan ya Aku sudah sehat Seperti dulu Kata dia Tapi sayangnya Kesembuhan itu juga Tidak berlangsung lama wak Karena beberapa hari kemudian Parjo kembali Jatuh sakit Dan kali ini Sakitnya jauh lebih parah Dibanding sebelumnya Jadi pada suatu pagi wak Parjo ini gak kunjung bangun Dari tidurnya Padahal Parjo ini adalah orang Yang selalu bangun pagi Meskipun dalam keadaan sakit Sekalipun Sakit-sakit yang kemarin Tetap bangun pagi Ini gak bangun-bangun nih Nah meskipun merasa janggal wak Disitu Suri Sang istri tidak membangunkan Parjo Karena dia menganggap Mungkin suaminya masih butuh istirahat gitu Tapi setelah ditunggu-tunggu Sampai siang Gak juga terbangun nih Nah khawatir terjadi sesuatu Suri pun akhirnya kembali ke kamar Dan membangunkan si suami ini Nah pas baru aja mau ngebangunin wak Suri disini notice bahwa Wajahnya Parjo Pucat kali Terus badannya dingin Disitu udah panik kali Suri wak Dengan panik Dia pun langsung mengguncang-guncang tubuh suaminya Mas Mas kamu kenapa bangun Mas Bangun Parjo sama sekali gak ngerespon apapun wak Dan disaat yang sama juga Suri notice bahwa Nafasnya Parjo ini udah gak Udah gak terasa lagi Ini udah gak bisa positif thinking Disitu nenek aku na dia Dia pun langsung keluar rumah Minta bantuan Dan juga memanggil seorang Kiai Yang memang tidak jauh tinggal di rumahnya Eh Yang memang Yang memang Tinggal tidak jauh dari rumahnya Pak Kiai tolong 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 Akhirnya datang lah ini Pak Kiai kan Setelah melihat kondisinya Parjo Pak Kiai bilang Udah bu Ibu tenang aja Pak Parjo masih ada kok Insya Allah dia masih hidup Katanya gitu Akhirnya Kiai ini pun macam Mengusap kepalanya Parjo Dan selang beberapa saat kemudian Parjo pun bisa membuka matanya lagi Udah sadar dia nih Nah melihat suaminya Sudah sadar Suri pun langsung memberondongnya Dengan berbagai pertanyaan Mas kamu tadi kenapa Kamu tidurnya kok lama kali Macam orang meninggal Mas kamu gak apa-apa kan Bebe aja kan Nah Masa sibuk Kata si Parjo Masa sibuk Tapi emang sih Barusan aku mimpi sesuatu yang aneh bu Apa karena itu ya Aku gak bangun-bangun Kata dia kayak gitu Eh emang kamu mimpi apa Mas cobalah ceritakan ke kami Gitu kata si Suri kan Nah disitulah Pak Parjo pun langsung Akhirnya bercerita Bahwa dia bermimpi Didatangi oleh sesosok Laki-laki Tubuhnya tinggi besar Bebulu lebat Muatannya merah Berapi-api Kata dia Nah dengan nada marah Si sosok ini bilang Kasar kamu manusia Tidak tahu diri Kamu sudah merebut rumahku Dan membuat pasukanku Tidak betah disini Aku tidak akan membiarkanmu Dan seluruh keturunanmu Hidup tenang Gitu dia Nah mendengar ancaman itu Parjo Malah bingung disitu Dia nanya lah ke sosok Ini masih dalam mimpi ya Dia nanya lah Kamu ini siapa? Rumah apa yang kamu maksud nih? Sosok tuh bilang lagi Sebenarnya aku adalah penghuni rumah ini Sejak ribuan tahun lalu Tapi setelah kamu datang Tanpa minta izin Pasukanku merasa terusik Hingga mereka memilih Untuk pindah dari sini Nah terus mau kamu apa? Kata Parjo lagi Terus mau kamu apa? Apa yang bisa saya lakukan nih? Aku mau pasukanku Kembali lagi kesini Beri kami tempat tinggal disini Dan sebagai balasannya Kami akan menjagamu Dan juga keturunanmu nanti Kata dia Nah dengar permintaan itu Sebenarnya Parjo ini gak setuju Tapi entah karena dorongan apa Tiba-tiba aja Parjo ini bilang Yaudah ya Aku setuju Kata dia Nah dengan disetujuinya Kesepakatan dalam mimpi itu Mereka pun secara resmi Terikat dengan perjanjian goib Setelah mendengar cerita dari Parjo Ya si Suri ini marah Ya Allah mas Kamu kok bisa-bisanya Melakukan perjanjian sama setan Gimana nanti nasib keluarga kita? Ih maafin aku bu Maafin aku aku juga gak tau nih Kenapa aku mengiakan permintaan mereka Orang dalam mimpi kok Nah mendengar perdebatan antara Parjo Sama Suri tadi Wak Pak Kiai yang tadi juga Menyimak obrolan mereka Berusaha menenangkan Sudah-sudah Itu cuma mimpi aja Insya Allah gak akan jadi Kenyataan kok Kata si Pak Kiai Nah mendengar ucapan Pak Kiai Mereka pun lega lah gitu Eh iya pula ya Pak ya Namanya juga mimpi Siapa tau perjanjian tadi Juga gak berlaku lah Itu di dunia nyata Kata mereka Mencoba menenangkan diri Tapi Wak ternyata Perjanjian gaib itu Bukannya sekedar Isapan jempol belaka Karena pada malam Bulan Purnama Ada sebuah peristiwa mistis Di rumahnya Parjo Yang masih berkaitan Dengan perjanjian gaib itu Nah jadi ceritanya Wak Pada suatu hari Di bulan Purnama Ini masih di tahun 1940-an ya Parjo dan tetangga Sekitar rumahnya Itu berkumpul lah Untuk menikmati Pemandangan bulan Purnama Dan FYI Wak Di desanya Parjo ini Memang ada kebiasaan khusus Dimana para bapak-bapak Akan begadang Di luar rumah Sampai pagi menjelang Jadi sekalian ronda Sekalian kumpul-kumpul gitu Nah malam itu Mereka berencana Untuk begadang Di kebun belakang Rumah Parjo Yang luas sekali tuh Mereka mau kumpul di situ Awalnya semua berjalan Lancar-lancar aja Wak Mereka ngobrol-ngobrol Sambil sesekali Meminum kopi Dan juga ngerokok Tapi ketika Waktu menunjukkan Lewat tengah malam Bapak-bapak ini Tiba-tiba ngerasa Ngantuk Kali ngantuk Senngantuk-ngantuknya Biasanya engga Udah minum kopi Dan biasanya juga Mereka suka nongkrong Sampai pagi gitu kan Nah karena udah gak Sanggup menahan Rasa kantuk Yang sekantuk-kantuk kali tadi Mereka pun akhirnya Memutuskan untuk Tidur Jadi gak jadi begadang tuh Nah pas lagi Enak-enaknya tidur Wak Salah satu dari mereka Yang bernama Joko Tiba-tiba mendengar Ada suara keramaian nih Nah karena penasaran Joko pun memaksakan diri Untuk membuka matanya Dan melihat Keadaan sekitar Nah tepat di saat Matanya terbuka Wak Betapa terkejutnya Joko Karena dia melihat Ada banyak kali Banyak kali orang lagi Berlalu-lalang Di hadapannya Ada bapak-bapak Ada anak-anak muda Ada orang tua Ada ibu-ibu lagi hamil Ada ibu-ibu yang lagi Gendong anak ya Pokoknya rame kali Wak Di situ Nah di saat yang sama Joko ini juga menyadari Bahwa orang-orang itu Sedang memanggul Barang-barang Di balik punggung mereka Jadi ada yang lagi Manggul selimut Bantal Guling Ada juga karung go Diberisi baju-baju Pokoknya macam-macam lah Macam orang lagi pindahan Wak Tapi anehnya Orang-orang yang lewat itu Berwajah pucat pasi Dan tidak tersenyum Sama sekali Biasanya kan Kalau sesama warga Saling senyum lah gitu Kalau misalnya Lagi lewat gitu kan Ini enggak Wak Nah belum sempat mencerna Keanehan itu Joko nengok Kawan-kawan yang lain Juga masih ada disana Wak Tapi masih tertidur Jadi cuman dia aja tuh Yang ngeliat semua keramaian itu Meskipun begitu Joko ini gak ngerasa Takut sama sekali Wak Dia yang ada malah penasaran Dan memberanikan diri Untuk bertanya kepada Ibu-ibu yang lewat itu Eh bu Ibu Bu permisi kok Rame-rame kesini Memangnya lagi ada apa Ibu ini asalnya dari mana Kata kayak gitu Joko belum pernah ngeliat Ibu ini Wak Nah mendengar pertanyaan Joko Wak Si ibu tadi sama sekali Gak ngugubris tuh Dia berlalu gitu Wak Tanpa sempat menjawab Sepatah kata apapun Eh ngapa ibu ini Menang pergi aja gitu kan Nah meskipun pertanyaan Tidak dijawab Bahwa Joko mikir Eh apa jangan-jangan mereka Warga desa sebelah ya Siapa tau disana lagi ada Bencana alam nih Makanya mereka rame-rame Ngungsi kesini Gitu kata si Joko Dan untuk membuktikan Anggapannya itu Wak Joko pun akhirnya Membangunkan salah satu kawan Yang ada disana nih Salah satu bapak-bapak Yang ada disitu Namanya Pak Muiz Pak-papak-papak Bangunlah Pak Kita coba cek ke desa sebelah Yuk kata gitu Tapi disini Joko Belum cerita apapun ya Wak Ya ke Muiz ya Muiz pun Pak sebangun Udah gak nanya apa-apa lagi Dia iai-iain aja tuh Nah setelah Muiz ini bangun Mereka berdua ini pun Segera langsung pergi Berjalan kaki Menuju ke desa sebelah Yang gak begitu jauh memang Wak Tapi sesampainya mereka disana Joko terkejut Eh kok gak ada sesuatu Yang mencurigakan disini Situasi di desa sebelah itu Betul-betul sepi Wak Bahkan tidak ada satupun warga Yang berkeliaran Keluar rumah tengah malam kok itu Nah karena gak ada apa-apa ya Wah deh gak betulnya jangan Kata si Joko Nah merasa ada yang gak beres disitu Barulah Wak Joko pun Bercerita ke Muiz Tentang kejanggalan Yang dia liat tadi Pak tadi tuh saya liat Ada banyak kali pak Warga datang ke kebun belakang tuh Mereka bawaan macam orang pindahan Pak oh semula pokoknya Diceritain sama si Apa kan Joko kan Denger itu Muiz cuma bilang Ah yang bener pak Kok aku gak denger suara apapun ya Suara kamu aja tadi Yang ku denger waktu bangunin aku Ih jangan-jangan makhluk halus gak itu Pak Joko Ah jangan ngada-ngada kamu pak Aku tadi liat kok mereka semua manusia Mungkin pak Masa ya tengah malam kayak gini Mereka pindah-pindahan Pucat-pucat pula muka mereka kan Bapak ngomong aja mereka gak gubris Feeling aku tuh hantu tuh pak Apalagi lagi malam purnama nih ha Konon katanya kan Malam ini banyak makhluk halus Berkeliaran pak Kata Pak Muiz Nakut-nakutin wak Mendengar penjelasan Muiz Merinding juga si Joko ini kan Dia pun akhirnya menceritakan lah Hal itu ke Parjo Karena kan memang kejadian ini Terjadi di kebunnya Parjo kan wak Joko waktu itu khawatir Kedatangan makhluk-makhluk halus itu Bisa membawa petaka bagi Parjo Dan akhirnya malam itu Mereka balik lagi nih Ke rumahnya si Parjo Dari desa sebelah Sesampai disana Joko pun langsung juga Menceritakan peristiwa mistis Secara detail Dari A sampai Z Apa yang dia tengok tadi Gini pak Tadi Nah mendengar cerita Joko Parjo tuh langsung Merinding disitu Eh astagfirullahaladzim Apa jangan-jangan yang Joko Lihat tadi tuh ada hubungannya Sama perjanjian gaib Tempoh hari itu ya Kan kemarin kata dia Pasukannya mau balik lagi ke sini Pasukannya baru pindah Pasukannya datang lagi Bawa barang banyak Sampai gitu pak pikirannya si Parjo nih Dan ternyata dugaan itu Memang betul katanya pak Dimana sejak kejadian itu Parjo ini selalu bermimpi Didatangi sama sosok hitam Membunuh tadi tuh Di dalam mimpinya Parjo Sosok itu selalu bilang Bahwa dia sudah mengajak Pasukannya kembali ke rumahnya Parjo Dan selain itu Si sosok ini juga menekankan Bahwa Parjo sudah terikat Secara goib Dan tidak akan bisa Melepaskan diri Sampai akhir hayatnya Makin diverifikasi Sama si sosok itu Nah mendengar itu Parjo pun gak bisa berbuat banyak Selain yaudah Menjalani sisa hidupnya Dalam bayang-bayangan Ketakutan aja Nadia kakek aku tuh Kata si Caca Akhirnya Sehingga cerita Berpuluh-puluh tahun Pun berlalu Hingga tibalah Momen dimana Santi dan Wiwin ini Juga sudah beranjak dewasa Dan juga sudah Berumah tangga Wiwin sudah menikah Dan memiliki seorang anak Inilah si Caca nih Yang kirim cerita ini Dan disini pak Parjo udah jadi Kakek-kakek Nah ketika anak-anaknya ini Sudah dewasa wak Disitulah Mbah Parjo ini Akhirnya mengaku bahwa Anakku Aku sudah melakukan Perjanjian goib Dengan sesosok Makhluk halus Sejak puluhan Tahun yang lalu Baru buka suara Wak Mbah Parjo nih Dan kalian tahu Tidak lama setelah Menceritakan rahasia itu Entah karena faktor usia Entah karena penyakit Atau entah karena Perjanjian goib itu Yang jelas tidak lama kemudian Mbah Parjo ini Tiba-tiba mengalami Hilang ingatan wak Setelah ngasih pengakuan Setelah dia hilang ingatan Dia lupa sama namanya Dia lupa siapa istrinya Dia lupa siapa anak-anaknya Siapa cucunya Dimana rumahnya tuh Lupa mbah ini Dan tidak lama dari situ Mbah Parjo pun mengalami Muntah darah lagi Terus-terusan Lalu meninggal dunia Tanpa sempat Dibawa ke rumah sakit Dan hanya berselang Beberapa tahun kemudian Gantian Nek Suri Istrinya Mbah Parjo ini Juga meninggal Dengan cara yang sama Persis Sama persis Pertama-tama ya pak Hilang ingatan Abis itu muntah darah Berkali-kali Meninggal dunia Sama Nah kepergian dengan cara Yang janggal itu Membuat keluarga Caca ini Juga jadi bertanya-tanya pak Mereka menduga Bahwa kematian orang tua mereka ini Mbah Parjo dan Nek Suri ini Mungkin ada kaitannya Dengan perjanjian gaib Yang pernah dilakukan Sama Mbah Parjo dulu Nah khawatir perjanjian itu Terus berlanjut pak Akhirnya keluarga Caca ini pun Memutuskan untuk Keluar dari rumah itu Dan membeli sebuah rumah baru Memang tidak jauh dari sana Jadi Caca sama keluarganya ini Masih tinggal di satu wilayah Cuma beda gang aja katanya Jadi rumah itu tetap Ada disitu Ga dijual Ga diapain Dibiarin aja lah disitu Nah setelah keluarga si Caca ini Pindah gantian juga Keluarga Budesanti Ikut pindah juga Keluar juga dari rumah itu kan Alhasil rumahnya Mbah Parjo ini pun kosong Dan tidak ditinggali oleh siapa-siapa Nah setelah rumah itu kosong Keluarganya Caca ini Sering sekali mendengar Desas-desus Bahwa warga disana itu Sering sekali mengalami Kejadian mistis Ketika lewat di depan rumahnya Mbah Parjo Konon katanya Mereka ini sering dengar Ada suara perempuan Nangis lah Katanya Ada suara perempuan ketawa Bahkan ada suara Sekelompok orang lagi Bekelahi Dekat dalam rumah tuh Awalnya keluarga kami Ga ngambil pusing Sama desas-desus itu Nah dia Sampai akhirnya Pada suatu hari Bapak aku Bapak isi Caca ini Yang namanya Pak Hashim Mengalami langsung Kejadian mistis disana Wah Nah jadi ceritanya Pada suatu sore Pak Hashim ini Sengaja memang Wak mampir ke rumahnya Mbah Parjo Ke rumah mertuanya ini Untuk bersih-bersih Nah setelah bersih-bersih Dia pun bergegaslah Balik lagi ke rumahnya Dah selang beberapa jam Balik nih Wak ya Pak Hashim ini Tiba-tiba dikejutkan Dengan suara Ketukan pintu Di depan rumahnya Di rumahnya Wak ya Bukan rumahnya Pak Parjo Tok 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Hashim Assalamualaikum Gitu Buru-buru nih Yang ketuk pintu Udah Pak Hashim Langsung keluar Dan ternyata Yang bertamu itu Adalah tetangganya juga Wak Namanya Pak Yanto Eh ada apa Pak Yanto Tumpen kesini Kata gitu Eh Pak Pak Saya mau ngabarin ini Di dalam rumah mertuanya Bapak Di rumahnya Pak Parjo Lagi ada suara orang berantem Pak Tolong gak ditengok Tuhan Nanti ada Papa pula Saya gak bisa masuk Soalnya Pak Kata gitu Eh masa iya Kayaknya gak mungkin lah Pak saya juga tadi Baru dari sana Pintu rumah udah saya kunci semuanya Beneran Pak Saya gak bohong Gak cuma saya kok denger Bapak-bapak yang lain juga denger Bapak cobalah ngecek ke sana Katanya gitu Oh iya Pak Cek ke sana sekarang juga Kata Pak Hashim kan Dahlah tuh Akhirnya Pak Hashim pun Langsung lah balik lagi Ke rumahnya Mbak Parjo Buat ngecek nih Siapa yang berantem Dekat rumah mertuaku nih kan Nah sesampai di rumah Mbak Parjo Pak Hashim sama sekali Tidak melihat adanya kejanggalan Seperti yang dibilang sama Pak Yanto Gak ada Gak ada orang berantem Di dalam rumah tuh Rumah itu dalam keadaan kosong Tanpa ada satu orang pun Di dalamnya kecuali Pak Hashim Dan disitu dia mikir loh Katanya tadi ada orang yang berantem Tapi kok sepi kayak gini gitu kan Nah karena disana gak ada apa-apa Udah Pak Hashim pun langsung memutuskan Mau balik lagi nih ke rumahnya Nah pas baru aja balik badan Wak Ya Tiba-tiba disitu Pak Hashim dikejutkan Dengan suara golok Suara golok yang saling bergerincing Wak Macam orang lagi main pedang-pedangan Terdengar tuh Nah belum sempat mencerna keanehan itu Pak Hashim lagi-lagi dikejutkan dengan Pemunculan sosok Wanita Berambut panjang Berpostur tinggi Sedikit membungkuk Ya Terus mulutnya ngangak gitu Lebar kali sampe-sampe Bibir bawahnya sampe Menyentuh dadanya Wak Bediri tuh depan dia Sosok nih Langsung gemeter lah Pak Hashim Astagfirullah Astagfirullah Gak bisa gerak Wak Nah melihat Pak Hashim Ketakutan sosok itu bukan hilang Wak Dia malah ketawa Dia malah ketawa Sambil memamerkan lidah panjangnya Dan giginya yang betaring semua Dan Aduh merinding aku Dan ketika sosok itu tertawa Wak Pak Hashim kembali mendengar suara golok Yang lagi gerincing tadi tuh Dan kalian tau ya Allah Suara golok itu Ternyata berasal dari Suara gigi makhluk Suara gigi makhluk Yang lagi bergemelet tuh Apa bahasa bergemelet tuh Lagi Kayak gitu tuh Suara golok tuh Suara gigi Itu rupanya Bukan suara orang lagi berantem Aduh-aduh golok Suara gigi Suaranya kayak gitu Astagfirullah Semacam Golok lagi beradu Melihat pemandangan mengerikan itu Pak Hashim pun tidak Tentinya langsung merapalkan Suara-sura pendek Sebisanya Wak Dan alhamdulillahnya Setelah baca doa itu Sosok itu pun hilang Disitu Pak Hashim langsung berlari Keluar rumah yang terpirit-pirit Gak sempat juga dikunci pintu tuh Nadia Dan sejak kejadian itu Dia udah gak mau lagi Ke rumah yang Mbak Parjo sendirian Gak mau tutul trauma Bapak Akunan Dan saking banyaknya kejadian misisnya Yang terjadi di rumah Mbak Parjo ini Wak Akhirnya Pihak keluarga sepakat Untuk menjual rumah itu Tapi setelah dijual Gangguannya juga tidak berhenti Wak Kata cacar rumah kaki aku tuh Nadia udah berkali-kali Ganti ke pemilikan Karena setiap orang yang tinggal di sana Pasti ngerasa gak betah Dan selain itu juga pernah ada kabar nih Wak Bahwa salah satu penghuni rumah itu Yang penghuni rumah berikutnya ya Meninggal dunia secara misterius Dan ada juga nih Wak Desas-desus yang mengatakan Bahwa penghuni rumah itu Mengalami gangguan jiwa Secara tiba-tiba Pokoknya ada aja Wak Kabar yang gak mengenakan Tentang rumah itu Setelah dilepas sama keluarga si cacar nih Dan hal itulah yang kemudian Membuat keluarga cacar berpikir Bahwa para penghuni kampung setan Masih tinggal di sana Dan membuat rumah itu Seolah menjelma Menjadi rumah kutukan Astagfirullah Oke Wak jadi itu kisah mistis Yang dialami oleh kakeknya cacar Dan berlanjut sampai Tiga generasi berikutnya Menurut informasi terbaru dari cacar Wak Kabarnya sekarang Bangunan asli rumah itu tuh Sudah dibongkar Dan macam dijadikan kayak Koperasi simpan pinjam gitu Wak Tapi lagi-lagi rumah itu Selalu membawa atmosfer negatif katanya Karena menurut keterangan cacar nih Wak ya Koperasi itu juga sekarang Kondisinya hampir tutup Karena bangkrut Entah mungkin ada kaitannya Sama aura negatif yang ada disitu Sampai bikin kooperasi nih Gak laku apa kayak gimana Tapi yang jelas Di balik sejarahnya yang menyeramkan Wak alhamdulillahnya Ikatan perjanjian goib Mbak Parjo tadi Tidak berlanjut ke generasi keturunannya Ya kami memang Nadi sempat sesekali ngalami Hal-hal mistis tentang rumah itu Macam ya cuma ngeliat sekelebat Hawa gak enak Bok busu itu pernah Nadi Tapi kan yang penting Bukan gangguan yang kayak gimana-gimana kali kan Dan semenjak pindah dari rumah itu Juga mereka sudah tidak pernah dihantui lagi Mungkin Mungkin Kata si cacar Mungkin perjanjian Mbak Parjo tadi Sudah terputus ketika Dia dan istrinya meninggal dunia Wallahualam bisa Oke Wak Jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Kededa dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama Tuan informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye